Intro Hari ini kita akan membahas unboxing VGA komputer yang sedang hits, yang sedang go-if artinya go-if itu menghilang tiba-tiba dan harganya melabung tinggi melecik seperti itu dan disini kita akan mau unboxing nih ada 4 dengan apa merk nya Geforce MTX tipe 3060 disini ada merk apa pak ada merk game world game world ini dari asus ini dari asus nya asus dual kemudian ini ada dari zotac gaming ini zotac gaming nya yang twin age oce edition kemudian ini satu lagi msi ventus 2x oce edition juga ini semua ini garansi 2 tahun untuk yang msi kemudian yang zotac juga 2 tahun kasus 3 tahun dari Sampurna Sampurna utama dan dari DTG nah ini dia dari DTG 2 tahun oce kita akan unboxing dari ubat ini siapa tau kalian pengen tau nih isinya gimana terus beratnya berapa bentuknya seperti apa kita akan unboxing oce kita akan langsung unboxing ya kita sekarang mau unboxing ini zotac HTS 3060 tipe nya MSA ventus 2x oce kita akan cek dulu beratnya ya berat keseluruhan dulu nih berat keseluruhan itu ada sekitar berapa pak 1,017 1 kg ya sekitar 1 kg terus sekalian kita buka kita buka buka nih ohohoho oce sekalian saya buka bisa baca ada spesifikasi spesifikasinya apa aja pak spesifikasi geforce rtx 3060 memory size 12GB jdr6 memory bus 192 bit wudu onput display for 3 HDMI oce ini kita dapat ini pada saat buka itu langsung kayak gini nih jadi tidak ada tutupan seperti itu biasanya ini tidak ada tutupan tapi ini tidak ada untuk MSI ya langsung gini terus kita dapat surat-surat cinta ini dari MSI thank you for choosing or else online product kemudian ini ada owadu oce ini dia Kemudian kita akan buka Ini ada lagi ya, kosong Nah, kosong ada plastiknya gitu Dan, jeng 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 Ini dia Seperti ini, yang tadi ini ada tiga display port Kemudian yang satu HDRI Nah ini HDRI Ini display port Display port Oke, kita Cek berat total, eh berat bersih nih Untuk RTX Geforce MSI 30 Loh 0,6 0,6 Setengah kiloan lebih dikit Berarti ini lumayan gede ya Lain berat nih bubusnya Di sini juga ada thermal padnya nih Wih, kemana ya Pernah ini dia Pernah ini di sebelah sini Pernah ini juga Pernah ini juga Di sini Kipasnya dua, dua fan Oke, di sini ada spesifikasinya lagi Apa sih Pak ini Pak ini? Torf fan 3.0 Kemudian ada 3.0 Kemudian ada apa? MSI yang terbenar MSI yang terbenar Kemudian ada Zero Pro Berarti dia bisa berhenti ya Kemudian ada Dragon Dan ini 8 pin Jadi cuma pakai 1x8 pin Ini bisa Heat pipenya ada berapa itu? Heat pipenya ada Dua ya Pak Cuma dua heat pipenya Cuma dua Oke Cuma dua heat pipenya Oke Ini untuk RTX 3060 Bahan back plate nya? Bahan back plate nya nih Plastik Back plate nya ini plastik Dan tidak ada Lampu-lampu gitu ya Jadi tidak ada lampu di sebetulnya Tidak ada Oke Ini stiknya Plastik Oke Ini untuk MSI Ventus 2x D-Force RTX 3060 Oke Ya Sekarang kita akan melanjutkan Nah ini sekarang Asus Nvidia Default RTX 3060 3060 3060 Ini yang seri 2 Oke Buka Pak Timbang dulu Timbang dulu Tidaknya kayak berat sih Cuma Walah lebih berat yang tadi MSI ya Ini 0.9 Buka Buka ya Oke 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 untuk Asus ini Dia ada Taksial tech fan design Jadi mungkin ada desain Dari fan nya yang serbaru Kemudian ada Stable lighting Jadi ini ada lampunya Z gitu Kayak X Kayak checklist gitu Kemudian ada software Switch nya Mungkin dari Asus Terus ada T-Gock Disperfo Yang biasa Kemudian sama satu HDMI Sama kayak tadi ya Oke Kita buka Oke Kita buka ya Masuk kecil Kecil Keren Oke Kita buka apa ya Kita buka dulu Beneran tidak ada 3 Display port Dan satu HDMI Ini apa tuh HDMI HDMI Display 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 HDMI nya 1 Display nya 3 Background Ok Di fase dua ya Di fase dua Formal Dual fit Jadi ini Clastic Clastik Clastic Coil Plastic hit pipe nya ada berapa? hit pipe nya 2 juga sama kita timbal ya ini nih 3 4 kayaknya pak 4 kayaknya 4 kayaknya 1,2,3,4 jadi disini ya ada 2 berarti 2 berarti ya 2 pasang ya 1,2 sama ya kayak yang tadi ini kita buka juga mantap nih beratnya kita tiba dulu berat bersihnya oke oke oh lebih ringan ya 0,5 kalau tadi 0,6 msi ini 0,5 emang lebih ringan sih kelihatannya lebih ringan dan dia juga pakai 1x8 pin ada manual boot nya apa? kalau kita dapat ini dapat ini ya dapat oke surat cinta kan? bukan kalau seperti kartu ada kartu thank you oke lanjut ke yang ketiga kita akan lanjut ya oke ini nasus geforce 3062 ya kita akan lanjut sekarang yang ketiga kita ini ada zotac gaming geforce 3060 ini yang twin 8 HOC edition oke kita timbang dulu kita timbang dulu ya kayaknya berat sih tapi kita cek dulu ya sama lah ya 1.0,40 jadi 1 kg tapi kayak berat oke kita akan buka ini juga beda fiturnya bedanya oke 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 fiturnya buat zotac gaming 3060 ada fiturnya ada second game play tracing course yang paling penting oh tiga yang paling penting adalah iStrom 2.0 terus ada freeze dan yang ketiga ada firestorm dan yang ketiga ada firestorm kita akan buka nih ada apa aja disini nah ini dimana ada buka gini kan sah 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 oke seperti biasa ada buku manual buku lagi tapi bagus nih ya itu oke kita langsung buka ini kosong ya kita lihat kosong wuuu kecil juga nih tapi ini kayak yang koko nih bedanya kayak yang dua tadi ya ini kayak yang berapa ini kayaknya ada lampunya nanti ya ini ada lampu mungkin ya tapi nanti kita akan lihat kalau ada ya tapi kalau enggak ada ya nanti kita lihat oke ini kemana koko dan ininya nih nah ini beda pak oh iya nih ini ada kayak besi ya kayak besi gitu bukan tadi kan plastik ini juga ada display pot nya tiga ada ini nya satu jadi emang biasanya seperti itu ini berapa impact nya ya sama dua juga dua dua terus satu kali delapan juga lihat seperti itu oh oke oke wii oke 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 kita akan lanjut ya lanjut ini adalah Zotac Gaming FX30 F3060 Twin Zotac Yooo 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 lagi nah kita akan melanjutkan ini yang terakhir yang terakhir kita punya Gain World sama X3060 12GB juga ya Ghost 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 jadi seri yang Ghost dan di Oc oke kita akan buka kita tapi timbang dulu dong ya ini berat ya 0,9 coba kalau gini coba kalau gini sama oke ini cuma berbeda nya panjang gelang di buka nya tapi kita akan buka isimnya langsung oke garansi nya ini ada tulisan DTG ini ini mirip kayak Corsair ya DTG oke ada fitur nya apa yang unik mungkin dari atau mbak ada ya ada mbak ya sama aja mungkin ya sama aja oke ini kita buka ada ada permbelian dari dari ini ada 1 garansi dari DTG nya kemudian buku cinta dari Gain World oke kemudian ini nah ini oke kita akan buka oh ini kok gede tapi ringan lho iya tapi yang ringan kita akan biar mana yang ringan banget tapi agak gede ya Oke, lebih panjang, lebih besar Sama dia juga 3 display port 1 HDMI Ini ada berapa nih? 2 juga sama, tapi dia kesana 1 Dan dia juga 1x8 pin Oke, kita akan lihat beratnya sekarang Oh dan ini juga ada lampunya nih Kayaknya ada lampunya Nanti kita akan ceknya Dan ini di golong-golong ini mungkin Kayaknya tidak terlalu panas ya Kita akan cek beratnya Wuh, ringan ya Seperti ini, tapi ringan Ya mungkin karena Bahannya itu Nah ini kayaknya dari sama plastik sini ya Beratnya 0,5 7 Nanti deskripsinya ada Ini kita tulis ya di bawah Jadi kalian bisa compare Dan ini bentuknya ya Kalian biarkan belum tahu itu dalam lampunya seperti apa Nah ini juga Ya pertama pasnya ada lagi ya Ada nih Biar sebelah sini Sebelah sini juga ada Ini warna pinknya Warna merahnya Oke Nanti kita akan cek lagi Review Kita akan cek yang lain Tentang ini ya Jadi ada 4 lagi Semoga unboxing ini bisa membuat Kalian yang pengen tahu Isinya apa aja sih gitu ya Dan pengen beli Ya harus beli cepat mungkin ya Karena harganya Sudah Entah-entah kemana gitu ya Go in Bisa di like Comment Terutama kalau misalnya kalian ingin bertanya Bisa langsung tulis aja di comment Oke Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax